Dalam konteks tambang bawah tanah, kendaraan pengangkut personel yang dibuat oleh Altimet memiliki kapasitas 20 orang di kompartmen personel, serta 1 pengemudi dan 2 penumpang di kabin. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem suspensi modern dan menggunakan teknologi baterai litium ion terbaru untuk mengurangi suara dan panas yang dihasilkan. Selain itu, terdapat alternatif kendaraan pengangkut berupa monorail gantung yang efisien dalam mengangkut material, pekerja, dan peralatan tambang. Monorail ini dapat beroperasi dengan tenaga diesel dan listrik, memungkinkan pemindahan mudah berkat bobotnya yang ringan. Keunggulan utama monorail gantung terletak pada peningkatan efisiensi waktu, keamanan pengiriman material, dan kemampuannya mengangkut beban hingga 40 ton, sambil memberikan penghematan biaya signifikan dibandingkan dengan sistem rel darat.